Pada saat tanggal 13 Oktober 2016, sekitar jam 11, disitu kita pantau, kita tungguin seseorang yang akan melakukan peredaran narkotika. Nah, dia menungguin juga dengan sistem meletakkan barang di tempat tertentu, kemudian dia tungguin dan kita tungguin juga orang ini, namun sampai pada waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada yang mengambil barang tersebut. Dan pada saat si tersangka akan mengambil barang dan melarikan diri, disitulah kemudian tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penangkapan terhadap tersangka. Dan pada saat di TKP, itu ditemukan satu paket sabu yang ditempatkan di dalam kotak kaleng. Kemudian dari lokasi tersebut, kita lakukan pendalaman dan dikembangkan, dilakukan penggeledahan di kediaman tersangka. Kemudian di kediaman pelaku, dan selanjutnya di kediaman pelaku di Jalan Kalimantan, ditemukan paket-paket lain yang tersimpan dalam kotak makanan. Kurang lebih total paket yang berhasil disita ada 15 paket, dengan kurang lebih beratnya 56,9 gram sabu. Jadi kurir sebelumnya pernah mengalami, jadi kurir juga? Yang kecil-kecilan berhenti pak. Yang kecil-kecilan berhenti. Waktu itu upahnya berapa? 20 ribu. 20 ribu. Waktu pertama jadi kurir upahnya 20 ribu. Sekarang dengan tiga orang anak dan satu istri yang sedang hamil lima bulan. Kenapa tadi mempersiapkan apa? Kehamil kelahiran. Mempersiapkan? Kelahiran. Kelahiran istri. Berapa diperlukan dana untuk kelahiran paket? Berapa uang yang dibutuhkan untuk kelahiran paket? Kurang tahu juga pak impati sedia dululah. Seberapa ada gitu. Seberapa ada. Berapa diperlukan dana untuk kelahiran paket? Berapa diperlukan dana untuk kelahiran paket? Berapa diperlukan dana untuk kelahiran paket?